Selamat menikmati. Tetap tersenyum, tetap semangat, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati, siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri, orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik, mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat, mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut, meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku, serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah, ia menggali dalam-dalam, dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah, dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh, dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda, kita semua, merenungkan hidup, haruslah dibangun di atas fondasi yang sulit, yaitu Tuhan sendiri, yaitu sabdanya. Saudara dan saudariku, mengapa Yesus menempatkan buah arah dan buah anggur di atas semak berduri, terduri-duri. Pohon arah adalah pohon favorit semua orang Palestina. Pohon arah ini melambangkan kesuburan, kedamaian, dan kemakmuran. Demikian pun dengan pohon anggur. Anggur yang dihasilkan adalah simbol kegembiraan. Sedangkan duri-duri, semak berduri, tidak berguna. Hanyalah baik untuk dibakar. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kita tahu soal pokon itu dari buahnya. Saudara dan saudariku terkasih, demikian juga, seorang akan menghasilkan buah yang baik atau buruk, tergantung dari apa yang ditabur di dalam hatinya. Injil ingatkan kita, Yesus ingatkan kita, apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Charles Riep berkata, Taburlah tindakan dan kamu menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan dan kamu menuai karakter. Taburlah karakter dan kamu menuai takdir. Karakter itu seperti buah, tidak tumbuh dalam semalam. Dibutuhkan proses, seumur hidup bahkan, untuk menumbuhkannya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus menghubungkan soal kesehatan hidup dengan buah yang baik. Sesuatu dikatakan sehat, apabila bebas dari cacat, pembusukan, atau penyakit. Menghasilkan buah hidup yang baik adalah hasil dari hidup yang sehat. Hidup yang sehat itu bagaimana menurut Yesus? Hidup yang sesuai dengan kebenaran moral dan karakter yang lurus. Nabi Yesaya, dalam Yesaya 5, 20, dia peringatkan soal bahaya kepalsuan. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Buah kepalsuan akan menghasilkan agama yang mudah menghilangkan besi dari agama, salib dari agama Kristen, atau ajaran apapun yang menghilangkan perkataan Yesus yang keras, yang mendorong penghakiman Allah ke latar belakang, dan membuat kita berpikir bahwa dosa itu ringan-ringan saja. Bagaimana kita menghindari kepalsuan dan buah buruk dalam hidup kita? Dengan menjadi teguh beriman kepada Tuhan, firmanya, kasih karunia, serta pertolongannya yang dia berikan kepada kita, sehingga kita dapat berpaling dari kejahatan dan perbuatan salah. Dan untuk itu membutuhkan karakter. Mereka yang setia kepada Tuhan tahu bahwa kekuatan mereka tidak terletak pada diri mereka sendiri, daripada Tuhan yang menyediakan segala yang dibutuhkan untuk hidup sebagai murid-muridnya. Tuhan menguatkan kita dengan buah dan karunia roh kudus, dengan iman, harapan, kasih, keadilan, ketabahan, dan kesederhanaan. Dan kita bertumbuh dalam karakter yang saleh dengan melatih karunia dan kekuatan yang Tuhan sediakan. Apakah kita ingin menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan sehari-hari kita? Biarkan roh kudus melatih kita masing-masing dalam kesalahan dan hikmat untuk membedakan buah yang baik dari buah yang buruk. Saudara dan saudari kuterkasih dalam Kristus, fondasi seperti apa yang ingin kita bangun untuk kehidupan kita. Dalam Injil, Yesus menceritakan kisah yang lain juga tentang pentingnya membangun di atas fondasi yang benar untuk memperkuat kehidupan yang seikat. Ketika Yesus menceritakan kisah para pembangun, kemungkinan besar ia memikirkan peribahasa berikut. Ketika badai datang, orang fasik lenyap, tapi orang benar berdiri teguh untuk selama-lamanya. Angsal 10.25 Apa pentingnya cerita tentang hal ini buat kita? Tentang kisah seorang pembangun di atas fondasi yang benar. Jenis fondasi yang kita bangun untuk hidup kita akan menentukan apakah kita dapat bertahan dari badai yang pasti akan datang. Pembangun biasanya meletakkan fondasi mereka ketika cuaca dan kondisi tanah sedang dalam kondisi terbaiknya. Dibutuhkan kejelian untuk mengetahui bagaimana sebuah fondasi akan berdiri melawan kondisi yang merugikan. Membangun rumah di dataran banjir seperti dasar sungai yang kering adalah taruhan yang pasti untuk sebuah bencana. Saudara dan saudari puterkasih dalam Kristus, Yesus juga mengawal ceritanya dengan peringatan. Kita mungkin menipu orang lain dengan ucapan dan gerak tubuh kita, tetapi Tuhan tidak dapat ditipu. Dia melihat hati kita sebagaimana adanya dengan motif, niat, keinginan, dan pilihannya. Hanya ada satu cara di mana ketulusan seseorang dapat dibuktikan dan itu adalah dengan kehidupannya sehari-hari. Kata-kata yang baik tidak akan pernah bisa menggantikan perbuatan baik. Karakter kita terungkap dalam pilihan yang kita buat, terutama saat kita diuji. Apakah kita curang dalam praktek hidup? Terutama jika itu merugikan kita? Apakah kita berbohong? Atau menutup-nutupi? Ketika kita mengungkapkan, ketika kebenaran diungkapkan yang menyebabkan kita terluka atau malu? Orang yang benar adalah orang yang jujur dan dapat diandalkan di hadapan Tuhan, dirinya sendiri dan sesamanya. Kata-kata mereka dapat diandalkan karena kata-kata mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Saudara dan Saudariku, di atas fondasi apa hidup kita ini dibangun? Semoga kita membangun fondasi hidup kita di atas Tuhan sendiri, sehingga kita benar-benar orang benar, kata dan perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan dan kehendaknya. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah fondasi sumber kehidupan dan kekuatan yang pasti bagi kami. Berilah kami hikmat dan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu dan untuk menolak setiap jalan yang salah. Semoga kami menjadi pelaku firman-Mu dan bukan hanya pendengar. Semoga kami selalu berjuang dengan bantuan rahmat-Mu untuk setia dan berkomitmen. Amin. Dan ketemuan berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua dan semua orang yang kita kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang maha kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.